Halo, Assalamualaikum, welcome to Pradaisi Channel Di video kali ini, aku bakal kasih informasi dan jenis semoga aja yang bisa menginspirasi temen-temen Karena sebenernya bikin skripsi itu gak susah Aku ngerjain skripsi di kampusku, UIN Sunan Kalijaga Itu selama, kalau dari penelitian lapangan langsung terus sampai sidangnya itu cuma satu bulan Tapi yang bener-bener aku rasain aku ngebut banget itu cuma tiga hari Jadi tiga hari itu aku ngerjain selama sebanyak 40 halaman untuk skripsi Jadi kalau dihitung-hitung dari pertama kali aku ngajuin judul Eh bukan ngajuin, di ACC judul ACC judul tanggal 22 Februari 2016 Terus habis itu seminarnya, seminar proposal Jadi udah ngerjain bab 1 itu tanggal 14 April 2016 Habis itu lapangan atau wawancara ke net Karena waktu itu judulku itu seleksi video berita Islam Citizen Journalist Net Jadi aku ke net, aku wawancara sama produsernya waktu tanggal 27 Mei 2016 Terus aku ngerjain kan tuh selama satu bulan itu Terus akhirnya di ACC sama dosenku tanggal 23 Juni 2016 Terus aku sidangnya 28 Juni 2016 Jadi kalau di total sebenarnya dari ACC judul tanggal 22 Februari Sampai sidang 28 Juni itu 4 bulan Tapi kalau dihitung dari waktu aku habis wawancara Terus langsung ngebut buat skripsi itu cuma satu bulan Dan kalau dihitung lagi Bener-bener aku ngebutnya itu cuma tiga hari Dapat 40 halaman Sebenarnya kalau diniatin, skripsi itu bisa Kenapa? Terutama kalau yang kualitatif ya Dan kalau yang di bidang sosial Aku nggak tahu kalau yang IPA itu kayak gimana Karena aku juga nggak tahu kerumitannya kayak gimana Katanya sih lebih rumit ya Nah kalau yang sosial Asal kita punya niat dan kita bisa fokus Fokus, kucingnya itu fokus Pasti bakal bisa cepat Satu lagi syaratnya Kalau desainya juga gampang ditemuin Soalnya kadang-kadang susah Sebenarnya aku juga banyak coretan juga Itu habis-habis ngerjain skripsi Cuma ya langsung aku Karena itu aku bener-bener ngejar sidang Karena waktu itu maksimal sidang Kalau mau wis udah bulan Agustus Sidangnya itu 30 Juni Kalau nggak 30 Oh iya 30 Juni Dan aku sidang tanggal 28 Juni Sisa dua hari kan Tipsnya fokus Jelas Singkirin semua kegiatan Yang itu bakal Membuat kamu Kepikiran Dan nggak bisa fokus Nah ini biasanya tuh Mahasiswa Karena emang dia Apa ya Dia punya Ini mumpung aku masih mahasiswa Aku harus memanfaatkan Masa-masaku Atau Waktu-waktuku dengan baik Entah itu Buat Kalau di bidang broadcasting ya Buat MC lah Atau siara radio lah Atau buat Ini itu Ini itu Jadi Kedeteran Nah skripsi itu Kalau menurutku ya Emang bener-bener harus fokus Jadi Semua kegiatan Waktu itu aku tinggalin Aku bilang Kayak misalnya Ngajar TPA Kegiatan di Dusun Kegiatan yang lainnya Semuanya aku tinggalin Kecuali siaran Karena kalau siaran emang Ya itu emang udah kewajiban Harus siaran Cuma aku kurangin Jadwal siaranku Aku bilang sama Pidiku Kalau aku mau fokus skripsi dulu Tolong Beberapa jadwalku Di handle Sama penyiari yang lain Akhirnya ya Dibantu juga kan Cuma Itu aku juga Posisinya masih siaran Jadi Keinget banget Waktu-waktu Aku harus siaran Ngomong blablabla Di depan mic Abis itu aku langsung lari Depan laptop Ngetik segala macem Terus siaran lagi Ngomong depan mic Terus balik lagi Ke laptop Harus fokus Fokus Pokoknya harus Karena itu bener-bener ngejar Buat Monoposa Atau sidang Nah tipsnya lagi Cari temen-temen Temen yang emang seperjuangan Karena itu Butuh banget Dan penting banget Dan kalau perlu Malah dibikin grup Di whatsapp Atau di apa Jadi bisa saling dukung Saling support Kamu udah sampai Bab mana Kamu udah sampai Mana Gimana dosenmu Masih Di banyak ceret-ceretan Gak Atau masih Susah ditemuin Gak Jadi ada yang Menyemangati Gitu loh Enakan Ngerjain di kampus Atau di rumah Tergantung sih Kalau aku Lebih banyak Aku bisa fokus Di rumah Ya Soalnya kalau di kampus Misalnya aku ngerjain Terutama kalau Bikin kata-kata Gitu ya Misalnya di perpustakaan Aku malah lebih fokus Ngeliatin orang-orang Dan ngamatin orang-orang Jadi aku lebih milih Untuk ngerjain itu Di rumah Walaupun kadang Baksin juga sih Harus butuh Suasana lain Selama 3 hari 40 halaman Itu emang Aku pake lembur juga Jadi aku Cepat orang yang Gampang tidur Gampang ngantuk Biasanya Sehari Tidur itu Mesti 5 jam Atau 6 jam Nah itu Waktu ngerjain deskripsi Aku tidurnya cuma 2 jam 3 jam Jadi bener-bener Dari pagi Siang Sore Malem Cuma di depan Komputer Terus ngetik Terus Tapi ya justru Itu yang bikin cepet Karena kita bisa fokus Dan Kalau Apa ya Dikerjain dalam Waktu-waktu yang dekat Kita tuh masih Bisa fokus dengan Tadi abis ngerjain tentang ini Terus selanjutnya ini Beda Ketika kita Satu hari ngerjain Satu hari Enggak Satu hari ngerjain Jadi gak bisa fokus gitu loh Babnya itu Udah kayak kabur-kabur Jadi mending Kalau sekali jalan Sekali kerjain Udah kerjain terus aja Kegiatan yang lain Disingkirin dulu Dan yang paling penting Jangan lupa Berdoa Nah itu biar bisa cepat Minta doa Sama orang tua Minta doa Sama ibu Terutama yang masih Punya ibu Karena doa ibu itu Bakal diijalah banget Itu tadi pengalamanku Mengerjakan skripsi Dalam Jangka waktu Tiga hari Yang benar-benar ngebut Dan ternyata Emang bisa Skripsi sebenarnya Gak seserem Apa yang dipikirkan Orang-orang Yang ada di luar sana Jadi tetap Semangat Buat yang lagi Ngerjain skripsi Semoga cepat kelar Semoga mendapatkan Hasil yang terbaik juga Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Don't forget to like And subscribe